Intro Dalam beberapa tahun terakhir, Perang Teknologi Global, khususnya di sektor semikonduktor, telah menjadi medan pertempuran yang menentukan masa depan kekuatan ekonomi dan geopolitik. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan China, Huawei Technologies, raksasa telekomunikasi asal Shenzhen, muncul sebagai simbol ketahanan dan inovasi. Terutama, setelah serangkaian sanksi Amerika Serikat yang bertujuan membatasi akses Huawei ke teknologi chip mutakhir, perusahaan ini menghadapi tantangan eksistensial. Namun, melalui strategi jangka panjang, investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan R&D, serta kolaborasi dengan ekosistem domestik, Huawei berhasil mencatatkan terobosan signifikan. Narasi ini akan mengulas bagaimana Huawei merespons tekanan global, membangun kemandirian teknologi, dan mengubah dinamika perang chip. Semi konduktor adalah jantung dari ekonomi digital modern. Chip berperan penting dalam segala hal, mulai dari smartphone, infrastruktur 5G, hingga kecerdasan buatan, AI. Dominasi Amerika Serikat dalam desain chip dan kontrol atas rantai pasok global, melalui perusahaan seperti Intel, Qualcomm, dan perangkat lunak desain Edea, Electronic Design Automation telah lama menjadi pilar kekuatan teknologinya. Namun, China dengan ambisi Made in China 2025 bertekad mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Huawei sebagai perusahaan teknologi terkemuka China berada di garis depan pertarungan ini. Sejak 2019, Amerika Serikat secara bertahap memperketat sanksi terhadap Huawei, melarang perusahaan Amerika Serikat dan mitra globalnya menjual komponen berbasis teknologi Amerika Serikat ke Huawei tanpa izin. Puncaknya adalah pembatasan akses Huawei ke chip buatan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, yang memproduksi desain chip canggih seperti seri Kirin untuk smartphone Huawei. Sangsi ini memukul keras bisnis Huawei, penjualan smartphone globalnya merosot, dan divisi HiSilicon, anak perusahaan desain chip Huawei, kehilangan kemampuan memproduksi chip generasi terbaru. Namun, Huawei tidak menyerah. Perusahaan ini merespons dengan strategi multidimensi yang mencakup inovasi desain chip, penguatan ekosistem domestik, dan eksplorasi teknologi alternatif. Strategi 1. Investasi dalam R&D dan desain chip mandiri Kunci pertama Huawei adalah komitmen tinggi terhadap R&D. Pada 2022, Huawei mengalokasikan 22,4% dari pendapatannya, atau sekitar 160,1,5 miliar renminbi, 22,4 miliar dolar Amerika. Untuk R&D, menempatkannya di peringkat kedua dunia setelah alfabet, Google. Investasi ini difokuskan pada pengembangan chip, perangkat lunak, dan arsitektur komputasi yang tidak bergantung pada teknologi Amerika Serikat. HiSilicon, anak perusahaan Huawei yang bertanggung jawab atas desain chip, telah meluncurkan serangkaian prosesor canggih seperti Kirin 9000, digunakan di Mate 60 Pro 2023, yang mengejutkan industri karena diproduksi dengan teknologi 7nm, NME, oleh Semiconductor Manufacturing International Corporation, SME, Foundry China. Padahal, Amerika Serikat berasumsi bahwa SME C tidak mampu memproduksi chip di bawah 10nm tanpa mesin litografi ultraviolet ekstrem, EUV, dari Amerika Serikat atau Belanda. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Huawei dan SME C berhasil mengoptimalkan teknologi Deep Ultraviolet, DUV, yang lebih tua, untuk mencapai node 7nm, meski dengan yield, tingkat hasil, yang lebih rendah. Meskipun masih tertinggal dari TSMC dan Samsung yang telah masuk ke 3nm, terobosan ini membuktikan bahwa Huawei mampu beradaptasi di bawah tekanan. Strategi 2. Membangun ekosistem domestik dan kolaborasi. AS tidak hanya membatasi Huawei, tetapi juga seluruh rantai pasok semikonduktor China. Untuk mengatasinya, Huawei memperkuat kolaborasi dengan perusahaan China lainnya, seperti SME, Shanghai Micro Electronics Equipment, SME, dan Huawei Cloud. SME, kolaborasi dengan SME C menjadi kunci. Meski SME C sebelumnya hanya mampu memproduksi chip 14nm, Huawei membantu mengoptimalkan proses 7nm dengan teknologi DUV melalui rekayasa desain dan pengaturan ulang arsitektur transistor. Meski mahal dan kurang efisien, langkah ini memungkinkan Huawei memproduksi chip untuk kebutuhan internal. SME, Huawei turut mendukung pengembangan mesin litografi domestik. SME, produsen peralatan litografi China, dikabarkan sedang mengembangkan mesin DUV generasi baru dan EUV eksperimental. Meski belum setara dengan ASML, Belanda, kemajuan ini penting untuk mengurangi ketergantungan. Harmony OS, Huawei juga mengembangkan sistem operasi Harmony OS untuk menggantikan Android. Dengan 700 juta perangkat aktif pada 2023, ekosistem ini mengurangi ketergantungan pada Google dan menciptakan platform mandiri untuk IoT dan komputasi tepi, edge computing. Strategi 3. Diversifikasi ke sektor non-konsumen dan komputasi kinerja tinggi. Setelah bisnis smartphone globalnya terpukul, Huawei beralih ke sektor enterprise, infrastruktur 5G, 6G, dan komputasi awan. Contohnya, komputasi tepi dan EI. Huawei mengembangkan Ascent Series, chip AI yang bersaing dengan Nvidia. Chip ini digunakan di pusat data, mobil otonom, dan smart city. Infrastruktur 5G, 6G. Meski dilarang di banyak negara barat, Huawei tetap dominan di pasar Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Perusahaan ini juga memimpin dalam patent 6G dengan 20% patent global pada 2023. Komputasi kuantum. Huawei berinvestasi dalam penelitian komputasi kuantum melalui laboratorium di Shenzhen. Teknologi ini diharapkan bisa melompati batasan chip silikon tradisional. Meski telah mencapai kemajuan, Huawei masih menghadapi rintangan besar. 1. Teknologi litografi EUV. Tanua mesin EUV ASML, China belum bisa memproduksi mesin litografi canggih. SMIC masih bergantung pada mesin DUV warisan untuk produksi 7nm, yang tidak ekonomis untuk skala besar. 2. Keterbatasan desain EDA. Perangkat lunak EDA dari sinopsis dan cadence masih mendominasi industri. Huawei mengembangkan EDA domestik, tetapi belum sepenuhnya matang. 3. Isolasi global. Larangan Amerika Serikat membuat Huawei kesulitan memasuki pasar Eropa dan Amerika. Meski fokus pada pasar global south, reputasinya tetap tercemar di barat. Huawei telah membuktikan bahwa tekanan Amerika Serikat tidak sepenuhnya mematikan inovasinya. Terobosan chip 7nm-nya menjadi simbol kebangkitan semikonduktor China. Jika Huawei dan SMIC bisa mencapai produksi 5nm dalam 2-3 tahun, dominasi TSMC dan Samsung bisa tergoyang. Selain itu, Huawei sedang membangun rantai pasok tertutup dari desain produksi hingga aplikasi akhir yang sepenuhnya mandiri. Proyek VAPS di China dan investasi dalam material wafer seperti silikon carbide menjadi bagian dari rencana ini. Langkah Huawei ini memberi dampak signifikan terhadap perang chip global. Amerika Serikat mungkin memperketat kontrol ekspor terutama pada peralatan DUV dan bahan kimia semikonduktor. Eropa dan Asia, negara seperti Belanda, ASML dan Jepang, Tokyo Electron akan dihadapkan pada tekanan diplomatik untuk membatasi ekspor ke China. China akan terus mensubsidi industri chip domestik berpotensi membanjiri pasar global dengan chip mid-end. Huawei adalah contoh bagaimana perusahaan teknologi bisa bertahan bahkan di bawah sanksi paling ketat. Dengan kombinasi R&D agresif, kolaborasi strategis, dan diversifikasi bisnis, Huawei tidak hanya bertahan tetapi juga menciptakan fondasi untuk kemandirian teknologi China. Meski jalan masih panjang, terobosan Huawei dalam perang chip telah mengubah peta persaingan global, membuktikan bahwa inovasi bisa lahir dari keterbatasan. Perang chip belum berakhir, tetapi Huawei telah menulis babak baru, bahwa dalam dunia teknologi, blokade bukanlah akhir, melainkan pemicu untuk lompatan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!